Intro Oke teman-temanku sekalian Kali ini gue tidak akan bermain game Dulu disini gue akan membahas 5 fakta Tentang Randy Orton yang belum kalian ketahui Oke sebelum kita memulai dengan pembahasannya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi Dan ini dia 5 fakta tentang Randy Orton Teman-temanku sekalian cekidot Yang pertama teman-teman Randy Orton adalah anggota Cops Marinir Amerika Serikat USMC Dia menjalani 38 hari di penjara teman-teman Karena sifat perilaku buruknya saat dia menjalani karir Sebagai anggota Marinir US Ketika dia berhenti jadi anggota Marinir Dia direkrut oleh OVW Dan debut di WWE pada tahun 2002 Teman-temanku sekalian Yang kedua teman-teman Randy Orton Pernah memenangkan Juara dunia di WWE dengan mengalahkan Chris Benoit Dan ini menjadi rekor kemenangan termuda sepanjang sejarah WWE Pada usia 24 tahun Teman-teman Dulu dia mengalahkan Chris Benoit Untuk memperebutkan sabuk WWE World Heavyweight Champion Wow Sungguh dibayangkan Boy apabila Austin Theory bisa cash in saat Roman Reigns melawan Brock Lesnar di SummerSlam Pasti kalau dia berhasil cash in dan dia bisa memecahkan rekornya Randy Orton Teman-teman Wow Yang ketiga Randy Orton merupakan putra dari pegulat WWE WWE legendaris yang bernama The Cowboy Bob Orton Sang ayah dulu pernah memenangkan penghargaan Pro Wrestling Illustrated Rocky of the Year pada tahun 1973 Dan Randy Orton juga memenangkannya pada tahun 2001 Teman-teman Wow Tetapi karir Randy Orton dibilang cukup gemilang ketimbang ayahnya teman-teman Soalnya dia menjuarai 14 kali juara dunia Di WWE Yang keempat Sebelum Randy Orton menjadi pegulat profesional Nah teman-teman Dia pernah menjadi karir Sebagai wasit di acara gulat Teman-teman Teman-teman Yang ke terakhir teman-teman Randy Orton pernah mengajari Cody Rose muda untuk bergulat Saat sudah selesai melatih Cody Rose dan Cody Rose masuk ke WWE Dia bersama Cody Rose membentuk delegasi bersama Ted Di Biasi Junior Oke cukup sekian untuk pembahasan kali ini Bagi kalian yang ingin menambahkan fakta-fakta lain tentang Randy Orton bisa kalian komen di kolom komentar Oke boy cukup sekian untuk video kali ini See you next time untuk video selanjutnya Dan dukung terus channel ini sampai 2000 subscriber dengan cara like subscribe comment dan share Seperti mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi Dan jangan lupa follow akun IG gue at Farhan Aris Code Seputra 0212 Dan jangan lupa follow akun TikTok gue at Play with Farhan Ciao wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!